Kuda putih menghimbau angin barat, jilid 14 tamat. Bunsyu memandang wajah pemuda itu, lalu berkata, Supu, bukankah kau pernah bilang bahwa kau tidak membunuh ayahnya aman? Sekarang aku percaya kepadamu. Mungkin sekali pembunuhnya adalah manusia jahat yang menyamar menjadi hantu ini. Supu berjinkrak. Dia seperti baru disadarkan. Tidak salah. Tidak salah serunya. Mungkin dia juga yang membunuh ayahku. Mari kita cari dia. Begitu mengetahui bahwa si hantu jahat itu hanyalah manusia belaka, keberanian pemuda kazah ini bangkit pula. Tetapi sejenak kemudian dia lantas teringat suatu hal lainnya. Chuan Li, apakah kita sanggup melawan dia? Tanyanya. Dia baru ingat bahwa penjahat itu lihai sekali. Bunsyu berpikir sejenak. Akan tetapi akhirnya dia pun merasa sanksi, sebab itu dia lantas menggelengkan kepala. Dari sepuluh bagian, sembilan bagian kita susah menang, sahutnya terus terang. Supu, lebih baik kau dan aman segera pulang, lalu ajaklah rombongan bangsamu datang kemari. Kau pasti bakal dapat membekuk dia. Rasanya sulit, kata supu dan aman hampir berbarengan. Mereka takut dengan hantu, mana bisa diajak pergi kemari kata supu menjelaskan. Bunsyu berpikir pula. Aku punya akal, tetapi entah kau berani atau tidak, katanya. Katakan saja apa yang harus kukerjakan, nanti akan kukerjakan kata si anak muda. Bunsyu berduka. Katanya dalam hati, kalau aku menyuruhkah supaya jangan mencintai aman melainkan mencintai aku, maukah kau menuruti kata-kataku akan tetapi dia tidak berkata demikian. Dengan perlahan dia berkata, mari kita berdua pura-pura bertengkar dan bertempur sambil bergerak mendekati kamar di mana ayahmu dan cerku dulu terbinasa. Mungkin orang jahat itu akan muncul. Kalau benar, kita serang dia secara mendadak. Supu setuju. Bagus si katanya. Mari kita mulai. Dia lihai sekali, jadi kau harus waspada, pesan Bunsyu. Supu mengangkat kepalanya, sikapnya sungguh gagah. Bunsyu lantas tertawa dingin. Kau bernyali besar. Lihat gelok dia berseru lalu segera menyerang. Supu pura-pura kaget. Dia cepat melompat untuk berkelit. Cuan Li serunya. Dia harus bersandiwara, maka dia balas membacok sambil menegur. Kau berani kurang ajar, ya? Kau berani menyerang aku, ya? Lihat, ku bunuh mampus kau dia lantas mengangkat goloknya. Aman sudah lantas mengerti peranannya. Dia mengangkat obor tinggi-tinggi lalu berteriak-teriak, Jangan berkelahi. Jangan berkelahi. Hei, kenapa kalian berkelahi tanpa jelas ujung pangkalnya? Cegahan itu tidak diambil pusing, keduanya kembali saling bacok. Dua golok saling beradu sehingga terdengarlah suara nyaring tiada hentinya. Dari kamar itu mereka perlahan-lahan berkisar ke arah kamar di mana dahulu cerku dan suruke terbinasa. Supu di depan, Bunsyu di belakang. Supu terdesak, dia kabur. Bunsyu merangsek, dia mengejar. Meskipun mereka hanya bersandiwara namun hati kedua muda-mudi ini kurang tenteram. Bukankah mereka sedang bersandiwara untuk menghadapi ancaman bencana? Selagi mereka bertarung itu mendadak terdengar suara nyaring di tembok, lalu terasa ada angin dingin yang menyambar. Tiupan angin itu amat hebat sehingga obor di tangan aman padam seketika. Supu dapat menjalankan peranannya dengan baik sekali. Dia menjerit, aduh! Dan tubuhnya lantas roboh terguling. Di lain pihak Bunsyu kaget sekali. Di dalam kamar yang gelap itu dia merasa ada tangan dingin yang mengenai lengannya dan tangan itu hendak merampas senjata di tangannya. Dia memang telah siap sedia, maka sambil mencoba mengelitkan tangannya, kaki kirinya segera terangkat dan menendang ke perut orang. Sebat gerakannya, tepat tendangannya, yang mengenai sasarannya hingga terdengar suara keras. Namun penyerang gelap itu memegang lengannya dengan kencang sekali. Dia tidak mau melepaskan tangan si nona walaupun perutnya sudah tertendang. Bunsyu mengayunkan tangan kirinya ke wajah musuh yang cepat merendahkan tubuhnya untuk berkelit, kemudian dengan tangan kirinya dia balas menyerang. Dengan begitu maka mereka lantas bertempur. Supu tidak segera bangun, melainkan berguling mendekat untuk menyambar kaki musuh. Namun dia salah memeluk. Salah Bunsyu cepat berseru. Ini adalah kakiku. Aman, lekas nyalakan api. Begitu membuka suara, pundak Bunsyu langsung kena ditinju. Si nona merasa kesakitan hingga dia menjerit. Sebab itu musuh bekerja terus. Dia memegang kencang lengan kanan si nona untuk mencoba merampas golok orang. Dalam keadaan yang amat berbahaya itu kembali terdengar kesiuran angin sebagai tanda datangnya seorang lain, lalu terdengar bentakan, jangan bergerak. Sebelum suara bentakan itu selesai sudah disusul bentakan yang lain, jangan bergerak. Agaknya dua orang pendatang itu sama-sama merasa terkejut, sebab berbareng terdengar suara mereka, siapa kau? Inilah suara saling tanya. Akan tetapi mereka tidak menjawab satu kepada lain, sebaliknya sebagai gantinya segera terdengar suara beradunya senjata. Bunsyu terkejut sekaligus heran, dengan mendadak dia menghajar dada orang. Sungguh telak tinjunya ini, tapi orang itu diam saja. Dia tidak berkelit dan tidak berteriak kesakitan. Karena orang itu diam saja sedangkan tangannya yang dicekal pun kini telah bebas, maka Bunsyu lantas menyalakan api. Sekarang dia bisa melihat dengan jelas keadaan di dalam kamar itu. Tentu saja dia menjadi bertambah heran. Ternyata dua pendatang yang tengah berkelahi itu adalah Kilojin dan Hoahwi, yang satu adalah penolongnya dan yang lain adalah gurunya, dua-duanya adalah orang yang selama ini selalu dipikirkannya dan sedang dicarinya. Suhu. Kakek Ki Bunsyu lantas berteriak. Tahan. Tahan. Semua adalah orang sendiri. Teriakan itu membuat dua orang itu heran, keduanya sama-sama melompat mundur. Bunsyu sendiri segera mengawasi orang yang tadi hendak merampas goloknya, yang kini masih berdiri dalam saja sebab dia sudah menjadi korban totokan pada jalan darahnya. Bunsyu tidak bisa mengenali orang itu yang usianya kurang lebih 40 tahun, mukanya berewokan, rambutnya awut-awutan dan pada mukanya juga terdapat dua bekas goresan golok yang saling menyilang. Suhu. Kakek Ki kemudian si nona berkata, Syukurlah kalian datang menolongku. Jika tidak maka aku bisa mati di tangan manusia ini yang menyamar menjadi hantu. Orang itu tidak dapat berkutik tetapi dia dapat membuka mulutnya. Dia tertawa dingin dan berkata, yang menyamar menjadi hantu bukan aku, melainkan Ma Ki Chun kemudian tangannya menunjuk. Mendengar disebutnya nama Ma Ki Chun itu, Ho Ahwi dan Ki Lo Jin sama-sama menjadi terperanjat hingga tubuh mereka terasa bagaikan ditusuk jarum panas, keduanya langsung melompat mundur. Wajah Ki Lo Jin nampak bengis tetapi gelisah, adapun wajah Ho Ahwi terlihat gusar sekali. Perlahan-lahan paras bengis Ki Lo Jin nampak berkurang dan berganti dengan rumen jari. Ho Ahwi mengawasi orang tua Shiki itu, dari atas ke bawah dan sebaliknya. Di lain pihak Ki Lo Jin melangkah mundur lebih jauh dengan sinar metu jelalatan. Agaknya dia berniat mencari jalan untuk melarikan diri. Sekonyong-konyong Ho Ahwi membentak, Ki Chun, diam di tempatmu. Ki Lo Jin berhenti melangkah. Dia mengangkat goloknya dengan sikap mengancam sambil mengawasi Ho Ahwi. Bagus, bagus katanya. Kiranya kau benar-benar belum mati suaranya perlahan. Ho Ahwi juga memandang dengan tatapan yang amat tajam tanpa berkedip sekejap pun. Ki Lo Jin tidak mundur lagi melainkan terus menatap dengan tubuh gemetar. Suhu tiba-tiba dia berseru, lalu menjatuhkan diri berlutut di depan si orang si Ho Ah. Libun siu heran bukan kepalang. Kenapa Ki Ye Aye A pun memanggil guru kepada guruku tanyanya dalam hati? Bukankah dia jauh lebih tua daripada Suhu? Ho Ahwi tertawa dingin. HMM kau masih ingat bahwa aku adalah gurumu katanya tajam. Bukankah kau tidak ingat kepada gurumu ketika dulu menyerangku dengan menggunakan jarum racun? Ki Lo Jin mengangguk berulang-ulang. Ya, muridmu memang bersalah, muridmu memang bersalah, katanya. Muridmu ini harus mati. Libun siu baru sadar. Ahaha, ternyata tiga batang jarum di punggung Suhu dilepaskan oleh Ki Lo Jin, pikirnya. Selagi usianya masih begitu kecil dan baru saja menjadi atim piatu, Bun siu dirawat oleh Ki Lo Jin hingga sepuluh tahun lamanya, maka tentu saja dia selalu ingat budi kebaikan si kakek. Oleh karena itu sekarang dia merasa sangat iba melihat sikap gurunya yang begitu galak terhadap kakek penolongnya itu. Suhu, katanya, Ki Lo Jin telah membokong kau, perbuatannya itu memang benar-benar patut. Tapi aku mohon sukalah kau memberi ampun padanya. Selama sepuluh tahun Ki Ye A Ye A telah merawatku dengan sangat baik. Ho Ahwi tertawa dingin. HMM, siapa itu Ki Ye A Ye A katanya bengis. Dia sima, namanya Ki Chun lapakah kau kira dia benar-benar bungkuk untah tanpa ada hening lagi dia lantas membentak kepada Ki Lo Jin, lekas singkirkan semua penyamaranmu. Ki Lo Jin bangkit dengan perlahan-lahan, lalu membuka bajunya sehingga di punggungnya tampak tergemblok satu buntalan besar. Ia menurunkan buntalan itu, kemudian menyusut mukanya dengan tangan bajunya, maka di lain detik nampaklah wajahnya yang putih dan tampan. Sekarang dia terlihat tegas sebagai seorang lelaki berumur 30 lebih yang Romanya gagah. Li Bu Siu sangat heran. Ki Ye A Ye A, kiranya, katanya tertahan, kiranya kau masih begini muda? Ki Lo Jin menyeringai. Namaku Mak Kee Chun, katanya. Bukankah selama 10 tahun aku telah merawatmu tanpa celah? Bun Siu mengangguk. Kau memperlakukan aku dengan amat baik, sahutnya. Dan untuk selanjutnya yayarlah aku memanggilmu Paman Ma. Ho Ah We mengambil buntalan yang dijadikan alat untuk membuat punggung bungkuk, lalu membuka ikatannya dan membelarakan. Maka di situ nampak sepotong jubah putih yang berlepotan darah dan mendatangkan rasa ngeri bila melihatnya. Oh haha, El Supu berseru, sedangkan sedari tadi dia hanya dalam saja. Ternyata kau lah yang menyamar menjadi si hantu jahat. Mak Kee Chun bersikap sangat menghormat terhadap Ho Ah We, akan tetapi Romanya amat garang ketika memandang Supu. Memang aku jawabnya Jumawa. Dengan menyamar sebagai si bungkuk, aku berdiam di gurun pasir selama belasan tahun dan selama itu aku sangat menderita. Maka itu apa kau kira aku suka membiarkan kalian mengangkuti harta karun di dalam istana rahasia? Supu pun menjadi gusar. Dengan mempergunakan ilmu siluman kau telah membinasakan tidak sedikit orang-orang bangsaku katanya bengis. Kenapa kau juga menculik aman? Kee Chun tetap berlaku Jumawa. Aku memiliki harta yang begini besar, bagaimana bisa aku tidak memperoleh istri cantik sebagai kawan? Dia balik bertanya. Dia berpaling kepada Ho Ah We, gurunya, lalu berkata pula, Su Hu, semua harta di istana rahasia ini adalah milikmu, Aku hanya minta dibagi satu bagian saja karena jumlah itu sudah dapat memuaskan batiku. Aku binasakan dulu bocah kazah ini, setelah itu kita berempat mengangkut harta ini pulang ke Tionggoan. Tidak, kau tidak boleh membunuh dia. Bunsyu menyelak. Maki Chun menghala nafas panjang. Baiklah, katanya. Aku tahu bahwa kau memang sangat menyayangi bocah kazah ini. Kau menggembala kambing dan bernyanyi bersama dia. Aku telah melihat semuanya. Jika bukan karena kau sangat menyayangi dia, aku juga tidak akan menculik aman. Baiklah, aku takkan membunuh dia. Kau mendapat supu, aku mendapat aman, dan Su Hu mendapatkan harta besar. Jadi kita bertiga telah mendapatkan bagiannya masing-masing. Ki ia ia, kata Bunsyu sambil menghela nafas. Eh, haha, salah, kini aku harus memanggil paman kepadamu. Paman, benda yang bukan kepunyaanmu tidak boleh kau miliki untuk selama-lamanya. Selagi orang berbicara, supu mengawasi si nona. Dia pun lantas teringat banyak hal. Tiba-tiba saja Ho Ahwi berteriak gusar. Anak Siul katanya keras. Orang ini telah berdosa besar, apakah kau masih mau minta pengampunan baginya? Kau tahu, akulah yang telah mengajarkan semua kepandayanya. Akulah yang mengajak dia pergi ke gurun pasir untuk mencari istana rahasia. Tetapi begitu kita mulai mendapat petunjuk, justru keserakahannya terhadap harta karun lantas timbul. Dia menurunkan tangan jahat membokong aku dengan tiga batang jarum beracun. Maka betapa hebatnya penderitaanku selama beberapa tahun. Coba kau tidak menolongku, tidak mungkin aku bisa hidup sampai sekarang ini. Bun Siu memandang maki cun. Paman, ini adalah kesalahanmu katanya. Nonali, kata supu tiba-tiba, dia pandai menggunakan ilmu siluman. Hati-hatilah. Dia tidak memakai ilmu siluman, kata Si Nona. Dia hanya menggunakan senjata rahasia berupa jarum berbisa yang sangat halus, yang kalau mengenai tenggorokan maka korban-korbannya tak akan menunjukkan tanda luka apapun. Sedangkan tubuhnya dapat menjadi tinggi juga disebabkan kakinya ditambah dengan jejangkungan, sementara jubahnya amat panjang dan gerombongan sehingga kaki palsunya tidak kelihatan. Supu mengangguk. Kau benar juga, katanya. Kau sudah membokong aku dengan jarum, kata Hoahwi dingin kepada muridnya. Meski kau tahu bahwa aku tidak bakal hidup lama tetapi kau tetap jari kepadaku. Kau takut kalau aku mencarimu, maka dari itu kau pun menyamar menjadi si bungkuk. HMM Coba setelah berbuat jahat itu kau menyesal, kemudian kau cepat pulang ke Tionggoan, pasti aku tidak bakal dapat mencarimu. Tetapi kau berat meninggalkan harta karun di sini. Coba kau tidak datang kemari, habis perkara. Tetapi kau serakah, hatimu tamat, maka itu mana bisa kau lolos dari pengawasanku. Hahahaha Kau dapat menakut-nakuti bangsa kazakh hingga bisa membuat mereka mengantar harta karun ini kembali ke sini. Akalmu itu bagus sekali. Kau telah membinasakan Tantatian, tindakanmu itu juga baik. Hanya sayang kau tidak tahu bahwa selama itu gurumu senantiasa mengintil di belakangmu tanpa kau ketahui. Maki Cun menundukan kepala. Dia masgul sekali dan dia menutup mulut. Ketika itulah mendadak supu melompat maju. Dia memegang gagang goloknya erat-erat. Kenapa kau membunuh ayahku? Tanyanya dengan bengis. Kenapa kau membinasakan cerku? Belum lagi Maki Cun menjawab, tiba-tiba saja orang yang ditotok hingga tak berdaya itu tertawa berkakak dan berseru, Akulah yang membunuh mereka. Akulah yang membunuh mereka. Hahahaha Siapa kau tanya supu? Hampir berbareng Bun Siu pun bertanya, siapa kau? Akulah si E dan sahut orang itu. Orang membunuh buruku, maka aku membunuh orang. Eh, Hoa Hui, bukankah kau yang membinasakan guruku? Benar menjawab Hoa Hui, dingin. Jadi kau tidak E dan. Mendadak tangan kanannya terayun, tiga batang jarumnya lantas menyambar. Orang yang mengaku E dan itu sedang tertawa. Seketika itu juga terhentilah tawanya dan jiwanya terbang melayang. Tadi dia tertawa, kini wajahnya pun terus masih saja tertawa. Bun Siu kaget dan heran. Dia tidak menyangka gurunya bertindak demikian bengis. Dia, dia siapakah tanyanya? Agaknya Hoa Hui sedang berpikir. Dia tidak dapat segera menjawab. Akan tetapi Ma Ki Chun mendadak campur bicara. Si E dan ini adalah muridnya The Ki Win katanya. Hoa Hui mengangguk benar, dia adalah murid The Ki Win, katanya. Dia mengawasi wajah korbannya yang masih tetap tertawa itu, kemudian membayangkan wajah The Ki Win yang tadi disebutkan oleh muridnya. Ketika itu jago tua si E dan ini muncul sambil membawa banyak sekali batu permata yang kemudian dihadiahkan kepada gurunya itu. Dia bercerita secara tidak jelas, cuma menyebut-nyebut istana rahasia Kou Bu. Malam itu juga aku menyatroni kamar tidur The Ki Win. Aku hendak mencari tahu mengenai istana rahasia itu. The Ki Win segera mendusin dan memergoki aku. Sambil tertawa dingin dia berkata kepadaku, Tok Cie Cintian Lem, ternyata kau juga mengarah harta karun. Aku menganggap paling baik turun tangan terlebih dulu, maka tanpa berkata apa-apa aku langsung menyerang dia dengan jarum rahasiaku sehingga orang Shidr itu lantas roboh binasa. Kemudian aku mengatur akal. Golok si E dan ini aku tancapkan di dada The Ki Win, Sedangkan si E dan ini aku culik aku hendak membuat orang-orang percaya bahwa si E dan sudah membunuh gurunya. Aku menculik si E dan, lantas membawanya ke tempat yang sunyi. Di sana aku mengorek keterangan dari mulutnya. Aku harus menggunakan segala macam akal dan sesudah tiga bulan barulah aku berhasil. Si E dan menuturkan bahwa secara kebetulan dia mendapatkan peta istana rahasia. Karena hatinya merasa tertarik, dia lantas berangkat ke daerah Wee Ki yang ini. Dia berhasil mendapatkan istana rahasia berikut harta karunnya yang berjumlah besar luar biasa. Kemudian dia teringat kepada gurunya, maka dia berniat pulang dengan membawa oleh-olehnya itu. Meski begitu dia sangat terganggu oleh rahasia istana ini. Dia tidak bisa keluar dari gulun pasir ini, melainkan hanya berputar-putar hingga kelaparan dan kehasan. Selanjutnya dia tidak bisa menjelaskan bagaimana caranya dia dapat keluar dan pulang ke Tionggoan. Sesudah mendapatkan keterangan itu, aku segera membawa dia datang kemari. Aku juga mengajak Maki Chun pergi bersama. Tapi di luar dugaanku, pada suatu malam Maki Chun membokongku hingga aku terluka parah. Tetapi sambil mengerahkan tenaga dalamku untuk mempertahankan diri, ketika itu aku dapat bersikap seperti tidak terluka. Khi Chun ketakutan, dia lantas kabur. Si Edan justru ikut kabur juga sambil membawa peta istana itu. Ahaha, sungguh tak ku sangka murid yang paling aku percayai, yang aku pandang sebagai anak sendiri, telah berbuat durhaka terhadapku. Maka tidak lama kemudian dalam kalangan Kangou tersiarlah berita bahwa aku sudah membokong The QN. Mungkin si Edan yang telah membuka rahasia itu. Kemudian lagi, entah bagaimana kejadiannya tahu-tahu peta itu sudah terjatuh ke dalam tangan Pekmalisen. Karena aku sudah terluka parah dan aku takut keluarga serta murid-murid The QN akan mencariku untuk menuntut balas, maka aku tidak berani pulang ke Tionggoan. Lagi pula aku pun tidak berhasil mencari jalan untuk kembali ke istana rahasia ini. Selanjutnya aku mesti tersiksa karena luka di punggungku, sampai hari itu aku bertemu kau, Bun Siu, dan kau menolong aku mengeluarkan jarum itu. Sungguh tak ku sangka, selang beberapa bulan kemudian aku melihat orang-orang kazah mengangkut harta karun dari istana ini. Lalu aku pun menyaksikan sepak terjang si orang tua bungkuk unta. Hahaha. Tanpa sengaja aku melihat dia mencelakai orang dengan jarum rahasianya, maka aku lantas teringat siapa dia. Jika tidak melihat jarum rahasia itu, tidak mungkin aku bisa tahu bahwa dia adalah Maki Chun, murid yang aku sayangi. Ketika mengatakan kata-kata yang terakhir ini, Ho Ahwi memandang tajam-tajam muridnya itu, kemudian dia menoleh kepada si Edan, mayat yang tertawa. Katanya di dalam hatinya, kau sudah mati, perlu apa tertawa terus? Sesudah itu dia melanjutkan lagi keterangannya, aku tidak tahu kapan kematnya si Edan ini dan sejak kapan dia bersembunyi di dalam istana ini. Mungkin dia ingin menuntut balas bagi gurunya sebab dia membenci aku yang telah memfitnah dirinya. Demikianlah, dengan mencontoh caraku, dia membunuh orang kazakh yang bernama Suruke, begitu juga yang bernama Cerku itu. Dengan perbuatannya yang meniru aku itu, si Edan ini sudah berlaku jenaka. Harta karun ini sudah menyebabkan banyak jiwa melayang dan sekarang, hahaha. Semua ini menjadi milikku. Aku tok chie chintian lem hoahwi si jari tunggal yang menggetarkan langit selatan. Tapi si kicun yang berhati serigala dan berjantung anjing ini masih berani mengharapkan satu bagian dari harta ini. Hahaha. Dia benar-benar sedang bermimpi. Hahaha. Aku harus memberi pelajaran padanya. Aku akan membuat dia mati perlahan-lahan. Hahaha. Tepat ketika sedang tertawa itu tiba-tiba matu hoahwi seperti menjadi kabur. Di hadapan matanya seperti terlihat dekiun yang dia binasakan, pandang matu kiun mengancam padanya. Mendadak hoahwi berteriak, setan. Setan. Bukankah kau dekiun? Sebenarnya hoahwi bukan melihat kiusu, melainkan melihat wajah kicun. Muka kicun masih belum bersih betul dari bekas penyamarannya. Karena matanya seperti kabur maka hoahwi menjadi salah lihat. Lagi pula de pun sedang merasa jerih karena mengingat kiuin. Maka menjeritlah dia tanpa terasa. Aku bukan dekiun kicun pun berkata dengan suara dingin. Dekiun berdiri di belakangmu. Hoahwi kaget setengah mati. Dia cepat-cepat memutar tubuhnya. Mana? Mana dia tanyanya? Begitu hoahwi berbalik, seketika itu pula kicun membacok punggung gurunya itu. Hoahwi menjerit keras, sambil memutar tubuh, kedua tangannya melayang. Bukh! Terdengar satu suara nyaring. Serangan itu tepat mengenai dada si murid. Bunsyu kaget sekali. Dia hendak menolong tapi sudah terlambat. Guru dan murid itu pun roboh berbareng. Dia cepat-cepat memeriksa gurunya dan ternyata guru itu sudah berhenti bernapas. Ketika Bunsyu melihat Kilojin, orang tua palsu ini masih dapat membuka matanya dan berkata dengan sukar. Bunsyu, sesungguhnya aku hendak menyerang dia dengan jarum rahasia, sayangnya ada kau yang berdiri di dekatnya. Aku khawatir jarumku nyasar melukai kau. Bunsyu lantas saja menangis. Paman ma, kau baik sekali terhadap aku, katanya. Tapi semua perbuatanmu itu keliru. Kicun menyeringai, kemudian kepalanya teklok. Maka pergilah arwahnya. Bunsyu berduka bukan main. Harta ini bukan milikmu, buat apa kau memperebutkannya katanya perlahan. Beberapa hari kemudian Supu dan Aman telah pulang kepada bangsanya. Dia menuturkan segalanya, tetapi tidak ada seorang pun yang mau percaya ketika dia mengatakan bahwa di dalam istana rahasia kobut tidak ada setan. Karena ini selanjutnya harta karun itu tetap terpendam di dalam istana yang hilang itu. Sementara itu pada saat yang sama di padang pasir yang menuju ke kota Giyokhunkuan, nampak seorang penunggang kuda yang berjalan dari barat ke timur. Dia adalah seorang nona cantik yang dipinggangnya tergantung pedang. Kudanya berbulu pulih dengan tubuh besar dan bagus. Jalan menuju istana rahasia amat berliku-liku, tetapi hati manusia melebihi itu, demikian si nona melamun. Siapa sangka Kiyaya yang bungkuk itu baru berusia 30 lebih? Siapa duga guru dan murid yang dahulu bagaikan ayah dan anak akhirnya menjadi seperti musuh sehingga mereka sama-sama terbinasa setelah menderita di dalam istana rahasia? Toh paman ma memperlakukan aku baik sekali. Suhu seorang wajah buruk, namun dia juga baik sekali terhadap aku. Dan supu demikian baik hati, sayang dia cuma ingat pada aman seorang. Si kuda putih tidak tahu apa yang dipikirkan nonanya. Dia bertindak terus menuju wilayah Tionggoan untuk berjalan pulang. Dia tidak gentar menghadapi perjalanan yang jauh serta sukar. Tamat.